Halo teman-teman. Mungkin sedikit dari kita yang tahu, Singapura untuk sementara waktu, pernah menjadi bagian dari Federasi Malaysia. Dengan lokasi yang sangat menguntungkan dan ekonomi yang sangat maju, Malaysia seharusnya mempertahankan mereka. Namun, kasus yang jarang terjadi. Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Mengapa demikian? Sebelum tahun 1940-an, seluruh bagian selatan semenanjung Malai, Sarawak dan Kalimantan Utara, berada di bawah kekuasaan Inggris. Kemudian diduduki oleh Jepang, dari tahun 1941 selama Perang Dunia II. Pada tahun 1946, Inggris raya merebut kembali daerah itu, tetapi situasinya berubah. Warga mulai menyuarakan kemerdekaan. Untuk menyederhanakan pemerintahan, Inggris mendirikan Union of Malaya, yang mencakup seluruh semenanjung Melayu, kecuali Singapura. Pada saat itu, Singapura adalah pelabuhan penting secara ekonomi dan rumah bagi pangkalan militer Inggris. Karena lokasinya yang strategis, itu disimpan sebagai koloni yang terpisah. Setelah pembentukan persatuan Malaya, Inggris memberikan kesetaraan konstitusional dan politik kepada semua warga negara, termasuk imigran Cina. Hal ini memicu pertentangan sengit dari kelas penguasa dan penduduk asli Melayu. Karena mereka takut, kekuasaan akan jatuh ke tangan etnis Tionghoa. Akibatnya, Inggris mengganti Uni Malaya dengan Federasi Malaya pada tahun 1948. Dengan demikian, orang Melayu asli dijamin statusnya sebagai orang yang dominan di semenanjung itu. Pada saat yang sama, memberlakukan pembatasan kewarganegaraan pada komunitas imigran. Sejak tahun 1948, tentara pembebasan nasional Malaya yang dipimpin oleh partai komunis yang sebagian besar terdiri dari orang Cina, telah memberontak melawan Inggris dan pemerintah. Mereka ingin mengusir penjajah asing, dan sekaligus menggantikan negara pada waktu itu bergerak ke arah sosialisme. Namun, tujuan mereka tidak pernah tercapai, karena tentara Inggris melakukan banyak kampanye yang berhasil untuk memotong bala bantuan tentara pembebasan Malaya, menyebabkan mereka gagal dalam Perang Gerilya. Pada tahun 1957, karena simpati dengan pemerintah Malaya dalam perang melawan komunisme, bersama dengan keinginan rakyat untuk merdeka, Inggris menerima untuk bernegosiasi secara damai dan mengembalikan kemerdekaan kepada Federasi Malaya. Pada tahun 1959, Singapura juga diberikan pemerintahan sendiri, melalui negosiasi dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri Pertama Negara tersebut. Segera setelah itu, ia menganjurkan proposal untuk bergabung dengan Federasi Malaya. Alasannya adalah karena ekonomi Singapura genting pada waktu itu, dengan pengangguran yang tinggi dan kurangnya perumahan. Selain itu, transhipmen barang melalui pelabuhan bebas juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Singapura membutuhkan hinterland yang lebih besar untuk memasok produk yang dihasilkan industri untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, sebelum terpilih, Lee Kuan Yew juga memobilisasi pemilih untuk mendukungnya dengan rencana untuk bergabung ke dalam negara baru dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Di sisi Malaya, Perdana Menteri Tunku juga ingin membuat federasi baru mencaplok Sarawak dan Borneo Utara yang memiliki mayoritas Melayu. Dengan Singapura, ia sangat khawatir karena sebagian besar penduduknya adalah keturunan Cina. Aksesi akan mengurangi posisi dominan penduduk asli Melayu. Namun, Singapura memiliki ekonomi yang paling maju dibandingkan dengan bagian dari Federasi Malaya. Mereka akan menyumbangkan 40 persen dari pendapatan mereka jika bergabung. Setelah banyak diskusi, akhirnya disetujui. Pada tahun 1963, sebuah federasi baru terbentuk bernama Malaysia. Kegembiraan ekspansi teritorial tidak berlangsung lama ketika negara itu memiliki masalah dengan Singapura. Lee Kuan Yew mencoba yang terbaik untuk mendukung kebijakan kesetaraan ras tanpa memandang agama, selama prestasi akan dihargai, bakat akan didukung. Perdana Menteri Tunku dari Malaysia memiliki pandangan yang berbeda. Orang Melayu baru adalah prioritas nomor satu, mereka menikmati hak istimewa dari bidang ekonomi hingga politik. Pada saat yang sama, Tunku juga ingin menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Perbedaan inilah yang menyebabkan kekerasan etnis berdarah antara masyarakat peribumi dan orang-orang keturunan Tiong'wah pada tahun 1964. Selanjutnya, dalam pemilihan umum Malaysia 1964, Partai Aksi Rakyat Lee Kuan Yew mencalonkan diri untuk mendapatkan kursi di majelis nasional. Meskipun mereka mengatakan tidak sebelumnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan untuk menyerukan di akhirnya rasisme. Meskipun dari sembilan kursi paling kuat, mereka hanya memenangkan satu kursi. Tapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka sangat baik, karena mereka telah menang melawan seorang menteri yang berada di Partai Union, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tunku. Itu membuat Tunku dan para menteri dicabang eksekutifnya khawatir. Mereka takut. Dalam pemilihan umum berikutnya, Partai Koalisi bisa kalah lebih banyak dan Malaysia bisa dikuasai oleh Partai Lee Kuan Yew. Pada saat itu, posisi dominan orang Melayu sudah tidak ada lagi, melainkan orang Cina. Kontradiksi semakin besar dan besar karena sikap politik Lee Kuan Yew tidak tergoyahkan. Mengarah pada meningkatnya permusuhan orang Melayu. Perdana Menteri Tunku merasa bahwa Tuan Diw seperti duri di matanya yang perlu disingkirkan. Maka, pada tahun 1965, dua tahun setelah bergabung, Singapura secara resmi diusir dari Malaysia. Bukan pengejaran, tentu saja, seperti yang kita katakan kepada anak yang sulit diatur. Mereka mendiskusikannya bersama berkali-kali dan tidak bisa mencapai kesepakatan, sehingga pengusiran terhadap mereka adalah solusi terbaik. Dan hari ini, peristiwa itu telah membuat warga Singapura tertawa. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.